Hai apa kabar semuanya saya Gideon Siman Juntak dengan penuh sukacita kembali datang kepada layar kaca sodara seluruh NED5 sodara untuk membawakan kabar baik dari Tuhan Yesus karena kerinduan kami kerinduan Tuhan Yesus sodara diperlengkapi. Sebelum memulai hari ini biar sodara mengizinkan karya roh kudusnya masuk ke dalam hati dan pikiranmu menegukan engkau dan menguatkan engkau sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan ada baiknya kita bersatu di dalam doa Bapak yang baik Bapak yang kami sembah di dalam nama anakmu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus kami memulai beberapa renungan singkat pada saat ini kami butuh karya roh kudus tuntun kami arahkan kami kami mau diperlengkapi sebelum kami melakukan semua pekerjaan kami kami sadar apa yang kami mulai dengan Tuhan kami pasti akhiri dengan kemenangan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur sama-sama kita yang siap diberkati kita katakan Amin Haleluya hari ini kita akan membahas sebuah tema yang relatable atau sesuai dengan apa yang terjadi kepada kenyataan zaman hari-hari ini di masa pandemi COVID-19 di masa keadaan sukar ekonomi menurun tajam keadaan menakutkan kita cenderung khawatir kita cenderung ketakutan dan kita mencari kepada suatu kekuatan yang dapat melindungi kita tema khawatir pada hari ini adalah jangan khawatir Tuhan akan memelihara engkau sama-sama bilang sama saya saya gak boleh khawatir karena apa Tuhan akan memelihara saya dasar kebenaran firman Tuhan terambil dari Injil Matius 6 ayat yang ke 25 sampai dengan ayatnya yang ke 28 dan kalau mungkin kita akan lanjut sampai ayat selanjutnya mari buka Alkitab Saudara kita akan baca bersama-sama yang sudah disana sama-sama dengan saya katakan Tuhan Yesus itu baik Amin Firman Tuhan mengatakan demikian karena itu aku berkata kepadamu kepada setiap saudara yang menonton acara renungan ini dikatakan janganlah khawatir akan hidupmu akan apa yang hendak kamu makan apa yang hendak kamu minum dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu akan apa yang hendak kamu pakai bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan dan tubuh ini lebih penting daripada pakaian ayat ini dikatakan kita gak boleh khawatir mengapa yang pertama karena hidupmu jauh lebih penting dari sekedar makanan dan minuman Alkitab katakan bangsa-bangsa tidak mengenal Allah mereka mencari makan apa besok minum apa nanti pakai apa dan sebagainya karena mereka tidak mengenal Allah saudara dan saya yang mengenal Allah tahu kasihnya Yesus mati di kayu salib mati aja dia mau apalagi untuk memberikan makanan darah saudara apalagi untuk menyediakan masa depan bagi saudara yang pertama mengapa kita tidak boleh khawatir karena Alkitab yang memerintahkan janganlah kamu khawatir mengapa Alkitab mengintahkan demikian karena dia berkata hidupmu lebih penting dari makanan dan minuman siapapun engkau apapun masa lalumu imani engkau berharga di mata Tuhan surga mati bagi saudara yang kedua Alkitab katakan pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung namun diberi makan oleh bapamu yang di surga bukankah kamu melebihi dari burung-burung itu ketika kamu khawatir ingat Alkitab katakan pandang burung-burung saya suka sekali cara Yesus menggambarkan firman Allah dengan sangat sederhana dia gak bilang pandanglah macan atau pandanglah singa karena kita harus ke kebun binatang saudara tapi dia bilang pandanglah apa burung-burung kita Tuhan mau saudara dan saya ketika kau khawatir lihat burung burung gak pernah menabur burung gak pernah menuai bahkan burung pagi-pagi benar dia keluar ada makan tersedia bagi dia apa maksudnya makanya jangan males burung kalau keluarnya siang keluarnya malam gak makan dia burung keluarnya pagi ada orang tidurnya nyenyak males kerja tapi berdoa berkati saya Tuhan nah yang model begitu tuh bikin pusing pendeta bikin pusing Tuhan juga bahkan mungkin bikin pusing malekat karena malekat bilang kerja gak mau apa-apa males tapi mau diberkati jadi ketika kita khawatir kita pandang burung-burung di udara saya gak pernah lihat burung terbang dan dia jatuh dan kita tanya kenapa lo jatuh terus bilang burungnya bilang belum makan bro dari pagi pusing gue gak ada burung aja dipilih oleh Allah Alkitab katakan engkau jauh lebih berharga daripada burung-burung di udara dan yang ketiga Alkitab katakan siapakah diantara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasa saja jalan pada hidupnya mengapa kita tidak boleh khawatir karena Tuhan memelihara kita yang pertama karena Allah memerintahkan kita tidak boleh khawatir kenapa karena hidupmu lebih penting daripada makanan minuman dan pakaian yang kedua ketika engkau khawatir Allah memintahkan kita untuk memandang burung-burung di udara kalau burung saja Tuhan perihara engkau juga pasti diperihara dan yang ketiga Alkitab katakan karena kekhawatiran tidak ada gunanya gak ada orang khawatir uang di banknya makin banyak gak ada orang khawatir masalahnya lebih baik bahkan seringkali khawatir membuat kita sakit membuat kita stres keadaan gak tambah baik tapi kita yang tambah buruk jadi jangan khawatir karena kekhawatiran gak ada gunanya saya mau bilang sama saudara gak ada orang yang mau melakukan sesuatu yang gak ada gunanya tapi ada banyak orang gak bisa tidur semalaman karena khawatir kalau saudara bisa khawatir semalaman ubah saudara bisa beriman semalaman kalau saudara daripada saudara khawatir lebih baik ubah iman kepada Kristus dan yang terakhir Alkitab katakan ayat yang ke 30 kita lompat jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu hai orang yang kurang percaya jangan khawatir Tuhan akan memihara engkau mengapa yang keempat yang terakhir Alkitab katakan kalau rumput di ladang yang besok dibakar dan gak ada lagi dipelihara didandani Alkitab katakan Salomo Raja yang terkenal dengan kekayaannya dengan hikmatnya dalam segala kemegahannya lebih indah bunga bakung di ladang rumput di ladang saudara dan saya lebih hebat dari rumput dari bunga bakung di ladang artinya saudara dan saya dikasihi Tuhan hai kamu orang yang kurang percaya hari ini tambahkan iman dalam iman saudara tambahkan kepercayaan dalam kehidupan saudara karena saya percaya ketika kita mengandalkan Tuhan kita tahu bahwa kita gak boleh khawatir kita tahu bahwa alam memelihara hidup kita kita tahu kalau murung-murung saja dipelihara kita tahu kekhawatiran tidak menambah sehasil jalan dalam hidup kita dan kita tahu bahwa Tuhan mendandani rumput yang hari ini ada besok tidak ada terlebih saudara dan saya pasti akan diurus oleh Tuhan bagikan kabar baik ini kepada setiap teman-teman saudara kepada orang tua saudara kepada mereka yang sedang khawatir bilang eh bro, eh sis, tante, om, opung, nambur dan sebagainya bilang sama dia eh aku dengar kamu lagi khawatir aku punya firman Tuhan yang akan membuat engkau tidak khawatir jangan khawatir karena Tuhan akan memelihara saudara dan saya tuliskan di bawah komentar ini saudara apapun yang saudara khawatirkan apapun yang saudara takutkan biar setiap membaca dan kami para tim produksi akan mendoakan bagi saudara karena kita percaya, sama orang percaya kita harus saling mendoakan dan doa saya sepanjang hari ini Allah akan menunjukkan kebaikan kepada saudara Allah akan mencurahkan kasihnya anugerahnya dan pertolongannya dan saya berdoa ini menjadi hari berkat hari jawaban doa yang punya surga crazy in love with you bye bye selamat menikmati